Salah satu cemilan yang gak akan pernah ngebosenin, lumpia isi Nah langsung aja, ini kita belek Tuh, lihat mozarellanya Kita cocol Sip, langsung kita cicipkan, bismillahirrahmanirrahim Hmm, padat, kenyul Enak banget ini Pakai cabai rawit juga ini enak banget Mau tau gimana cara bikinnya? Langsung aja yuk! Pertama kita potong-potong dulu supaya lebih mudah waktu ngeblendernya Ini bagian ujungnya kita buang Gak usah terlalu kecil Karena nanti akan diblender Ada bawang putih Ini juga sama, potongnya agak lebih kecil aja Gak perlu kecil-kecil banget Sip Lanjut bawang merah Bawang merah juga sama Kita masukkan Daun bawang Bawang putih Sambung merah Oke, jahenya Kita parut aja Oke, ini kita haluskan dulu Sip, ini udah Terus kita masukkan udang Ayam Ini ayamnya boleh campur ya Mau dada doang Mau paha doang Mau campur dada paha juga boleh Telur Lanjut Kita kasih bumbunya, ini ada saus tiram Minyak wijen Terus gula Garam Kaldu jamur Kalau mau tambah lada Atau kaldu yang lain juga boleh banget Jadi kita duluin si daun bawang sama bawang-bawangan tadi Soalnya biar tekstur ayam sama udangnya itu gak terlalu halus Jadi ini gue mau Apa ya, kayak hancurinnya Perlahan-perlahan aja Jangan terlalu Lama Dan speednya dari speed yang kecil Oke, udah cukup Terus kita lanjut Kita potong mozzarella-nya Ini potongnya persegi panjang Nah ini kurang lebih kayak gini Tapi bagi dua lagi Oke, sip Oke, sip Kulit lumpia-nya Terus ini Kita ambil adonannya Sesendok dulu Di ujung Kita taruh Terus kayak di Agak diratain Kasih ruang di tengahnya Karena mau kita taruhin Si mozzarella-nya Terus kita ambil Untuk lemnya Kita bikin pakai tepung terigu Ini kurang lebih 2 sendok makan Tepung terigu Tepung terigunya apa aja Tidak apa-apa Terus air Air biasa Dikit banget dulu Bener-bener ini kita campur Sampai dia jadi lem Airnya boleh ditakarnya pakai sendok ya Sedikit-sedikit Kalau takut keenceran Oke Ini kita tinggal gulung aja Terus ini Yang kanan lipat ke dalam Kiri juga lipat ke dalam Terus baru digulung Nah ini gulungnya Sambil ditekan-tekan ya Supaya dia benar-benar padat banget Terus kita kasih lem Kita olesin lem Nah ini Kan ini ada rongga nih dalamnya Ini biar gak lepas Kita kasih lem juga Kalau udah tinggal kita Rekatin Nah ini tinggal direkatin Pokoknya kayak gini Simpan dulu kita taruh Terus kita lanjut bikin yang lain Sambil manasin minyak juga Sambil manasin minyak juga Sambil manasin minyak juga Minyaknya sudah panas, sekarang tinggal kita goreng Oke, ini kita goreng sampai dia kecoklatan, sampai dalamnya juga matang Nah, supaya matangnya rata, jadi gorengnya apinya jangan terlalu besar Sedang aja, jadi minyaknya juga jadi stabil, supaya dia matanginnya juga rata, gitu, oke Oke, ini sudah mulai kecoklatan, sudah bisa kita angkat Udah, tinggal kita tunggu agak dingin, sampai tiris Sekarang kita plating, ini tinggal kita susun aja Oke, yang satu ini kita potong Oke, ini sudah, tinggal kita taruhkan sausnya Udah jadi, gampang banget tadi cara bikinnya, lumpia udang ayam isi keju mozzarella Jangan lupa, ini bisa buat cemilan-cemilan alternatif, ya kan, daripada bosan, itu-itu aja Nah, cobain bikin ini Thank you banget udah nonton episode kita kali ini Jangan lupa nonton episode yang lainnya, yang penting tetap di Masak.TV Terima kasih Terima kasih.